Halo Traders, apa kabar? Balik lagi bareng The Dude di Crypto dan Saham USA Kali ini saya akan melakukan riset sederhana Mencari tahu ETF saham mana yang telah memberikan imbal hasil Atau return paling tinggi di tahun 2021 kemarin Tonton habis video ini Karena saya akan menjelaskan bagaimana melakukan screening ETF saham-saham tersebut Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channelnya Jadi ETF itu seperti keranjang buah-buahan Anda bisa memilih keranjang buah di mana terdapat buah-buahan favorit Anda Kalau saya ibaratkan pasar saham di US itu kayak pasar buah Ada pisang, ada jeruk, ada mangga, dan segalanya Kalau Anda memilih ETF Itu artinya Anda mengumpulkan buah-buah favorit Anda tadi Biasanya mungkin untuk beberapa orang suka yang warna kuning Mungkin Anda cenderung memilih keranjang buah di mana di dalamnya terdapat buah kayak pisang, jeruk, mangga, dan seterusnya Nah begitu juga dengan exchange trade fund atau yang disingkat dengan ETF tadi Di mana Anda bisa mengumpulkan saham-saham favorit Anda dari sektor tertentu Dengan porsi tertentu dikumpulkan menjadi satu produk namanya ETF Nah yang berbeda antara ETF sama mutual fund itu biasanya mutual fund itu tidak diperdagangkan di exchange Dan hanya diperdagangkan satu kali dalam sehari setelah pasar ditutup Nah dari analogi tadi Saya akan mengunjungi website etfdb.com Dan melakukan riset sederhana produk ETF Dengan underlying saham-saham USA Yang memberikan return terbaik di tahun 2021 yang lalu Oke sekarang saya ada di website-nya etfdb.com Ini khusus buat ETF database Jadi I'm just going to click this one ETF screener ini Jadi kita akan mulai aja Kategori ETF-nya yang akan saya pilih adalah equity Lalu saya akan pilih Klik semuanya ini Large cap, mega cap, micro cap Ini ya basically ambil semuanya Kemudian kita akan ambil growth Kemudian select a region Ini Anda pasti pasar saham US Kemudian sektornya kita biarin aja Semuanya Kemudian investment style-nya Profil resikonya Saya pilih yang aggressive growth And then Growth at a reasonable price High beta And high momentum Oke Oke udah sampai sini Kita lanjut lagi Kita cek berikutnya Attributes We just select any Kemudian Currency hedge Any Leverage Any Inverse Kita bisa pilih No inverse Karena kita gak mau Pilih ETF yang Buat shorting Kemudian Strukturnya Yang paling penting adalah Kita mau pilih Nantinya list tersebut Berisi ETF saja Dan bukan yang lain Ada ETMF Ada ETN Jadi khusus untuk ETF saja Oke Dari list ini Saya akan Extract semuanya Saya akan masukkan ke spreadsheet Dan kita mulai countdownnya Oke Alright Oke untuk urutan ke 10 Kita punya SPXL Keluaran Direction Jadi SPXL ini Holdingsnya banyak Dari Apple Microsoft Amazon Facebook Google Tesla Nvidia Berkshire And JP Morgan Chase Kalau ngeliat dari Chartnya SPXL ini Dia Ada di Return Menghasilkan 96,32% Not bad Oke untuk urutan berikutnya Kesembilan Kita punya produk Keluaran Direction Yaitu ERX ERX ini Banyak fokus Di Oil and Gas Company Holdings Dari ERX ini Ada Exxon Ada Chevron Ada Conoco Philips Sunburger Williams Dan sebagainya Kalau ngeliat dari Chartnya ERX Tahun lalu ERX ini Berhasil Menghasilkan Return Sebesar 101,63% Di urutan berikutnya Kita punya DPST Lagi-lagi Keluaran dari Direction DPST ini Holdingnya Terdiri dari Sektor Regional Banks Ada Western Alliance Sterling Bancorp Comerica MNT Bank Dan sebagainya Kalau dari Chartnya DPST ini Menghasilkan Return Sebesar 102,51% Di tahun 2021 Di urutan berikutnya Nomor 7 Kita punya TPOR Keluaran Direction Lagi Holding yang ada Di TPOR ini Sektornya Kebanyakan Dari Road and Rail Air Air Flight and Logistics Airlines and Marine Kansas City Southern Norfolk Southern FedEx Union Pacific United Parcel Service Itu adalah Perusahaan-perusahaan Yang ada di dalamnya Dari Chartnya TPOR ini Menghasilkan Return Sebesar 104,53% Baik untuk berikutnya Di urutan ke-6 Kita punya Produk keluaran ProShares Yaitu DIG Ultra Oil and Gas Jadi Fokusnya Di sini Perusahaan-perusahaan Yang ada di ETF ini Adalah Perusahaan-perusahaan Dari Oil and Gas Perusahaan-perusahaan Salah satunya Ada Accent Mobile Chevron ConocoPhillips Slumberger Dan sebagainya Ternyata Sektor ini juga Punya Perusahaan-perusahaan Lain di Energy Economic Services Electrical Equipment Semiconductors Dan Electric Utilities Kalau dari Chartnya DIG ini Menghasilkan Return Sebesar 105,23% Di urutan Kelima Kita punya Lagi-lagi Produk dari Direction TECL Fokus yang Ada Di TECL Ini Adalah Software Sebesar 33,56% Teknologi Hardware 23,06% Semiconductors 20% Perusahaan-perusahaan Yang ada di TECL Ini Ada Apple Microsoft Nvidia Visa Dan sebagainya Kalau dari Chart TECL Ini Tahun lalu Dia menghasilkan Return Sebesar 109,58% Di Urutan Nomor Empat Kita Punya FAS Dari Direction Lagi Kalau FAS Ini Produk-produk Dia Ada Berkshire Hathaway Ada JP Morgan Chase Bank of America Lebih Banyak Banks Sampai Presentasinya Mencapai 38,01% Kemudian ada Capital Markets Insurance Jadi Lebih Banyak Ke Finance And Banking Kalau Dari Chart FAS Ini Menghasilkan Return Tahun Lalu Sebesar 112,16% Di Urutan Nomor Tiga Kita Punya Produk Dari Direction GUSH Banyak Fokusnya Gas Ini Di Sektor Oil And Gas Perusahaan-perusahaan Calon Petroleum SM Energy Default Energy Dan sebagainya Chartnya Dari GUSH Ini Sebenernya Dia Pushback Dari Penurunan Harga Minyak Cukup Tinggi Tapi Dia Berhasil Pushback Di Tahun Lalu Dan Membukukan Return Yang Cukup Menjanjikan Yaitu Sebesar 123,62% It's a good Comeback Di Urutan Nomor Dua Kita Punya Lagi-lagi Produk Dari Direction HIBL Dengan Komposisi Saham-saham Di Dalamnya Fokusnya Berat Ke Information Technology Sampai Ke 39,43% Kemudian Ada Consumer Discretionary 20% Energy 14,47% Industrial 7,39% Lumayan Variatif Kalau kalian Suka Diversifikasinya Luas Mungkin Bisa Pilih Ini Perusahaan-perusahaan Ada Scissors Entertainment Ada Tesla Di sana Ada Devon Energy Diamondback Energy Pan National Gaming NVIDIA Juga Ada Di sana Bahkan Ada Kia Corporation Microchap Technology Dan sebagainya Kalau dari chartnya HIBL ini Return yang dihasilkan tahun lalu Lumayan tinggi 126,35% Dan akhirnya Di urutan pertama Kita lagi-lagi punya produk Keluaran dari Direction NAIL Luar biasa banget Direction Mayoritas Mayoritas ETF Mayoritas ETF Keluaran dari Direction NAIL Ini Komposisinya Banyak di Home Building Bahkan mencapai 64,39% Building Products Home Improvement Home Improvement Retail Specialty Chemicals Home Furnishing Trading Companies And Distributors Forest Products Construction Materials Perusahaan-perusahaan-perusahaan-perusahaan-perusahaan ada Itulah Countdown Dari ETF-ETF Terbaik Dari tahun lalu Semoga kalian menikmati Video ini Jangan lupa like Dan subscribe Jadi Kalau kalian Tertarik Untuk diversifikasi Portfolio kalian Di ETF Akan mempermudah Mungkin Dalam kalian berinvestasi Jadi Nggak perlu pilih Salah-salah satu Udah dipilihin Semua Tinggal pilih Isinya tuh ada apa aja Ada Beragam sektor yang kalian Inginkan Jadi kalian bisa pilih sendiri Oke Sampai ketemu lagi Di video-video saya yang lainnya Sampai jumpa Sampai jumpa jika Sampai jumpa jika selamat menikmati